Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Anggrek Kepitu Kali ini kami menampilkan dendrobium dari Asia Tenggara lagi Yaitu dendrobium former varian yang yellow Bagi para pemula pecinta Anggrek Kalau tidak ada bunganya, pasti tidak yakin Sama dengan saya, 20 tahun yang lalu pun, saya tidak yakin kalau ini dendrobium Saya pun waktu itu mendapatkan yang kondisi ada berbunga Sehingga saya yakin, oh ini dendrobium Sementara secara jenerik, dendrobium itu fisiknya kan seperti ini Beda kan dengan fisik yang ada ini Lihat batangnya, ini seperti palu goto Bawahnya kecil, atasnya besar Tapi yang ini kempes Memang kalau ditelusur, ini tuh ada kedekatan dengan bentuk Tirsiflorum dan densiflorum Namun berbeda Kami memang punya beberapa varian warna dendrobium formeri Namun yang kami tampilkan kali ini adalah yang formeri Kami melihat tanda-tanda mau berbunga kembali Karena jenis tanaman ini, yang yellow ini, sangat rajin berbunga Saya hanya bisa niteni dari tanda-tanda yang mau berbunga Semoga benar Karena saya hanya melihat Ada satu batang yang dua titik mau berbunga Ada satu batang yang satu titik mau berbunga Satunya lagi mau berbunga lagi Moga-moga ini benar Karena saya hanya biasanya niteni pada titik-titik tertentu Karena tanaman ini jenis yang rajin berbunga Saya lihat ada titik Satu batang, ada titik dua Ada titik satu Ini juga ada titik satu lagi Dalam beberapa bulan ke depan Semoga Prediksi saya benar Muncul empat tangke Karena yang prediksi yang kemarin muncul dua tangke benar Yang ini nanti nampaknya empat tangke Tanaman ini aslinya rumpun Bukan seperti ini Sudah kita seplit menjadi beberapa Dan tanaman ini memang rajin berbunga Tetapi tumbuh anaknya itu sangat susah sekali Dan lama sekali Jadi tunas baru Kalau kita berharap cepat enggak Jadi tunas barunya itu lama Mungkin habis tenaganya untuk muncul bunga barangkali ya Karena berbunganya rajin Satu tahun bisa tiga kali Bahkan bisa empat kali Tapi tunasnya saya lihat Satu tahun numbuhnya paling cuma satu Dua Dua itu jarang Biasanya cuma satu Itu dari pengamatan Dendrobium Farmeri Yellow Form Atau Dendrobium Farmeri Yellow Adalah salah satu varitas dari Species Dendrobium Farmeri Ejaan yang benar dari nama Dendrobium ini Adalah Farmeri Bukan Formeri Dendrobium Farmeri Berasal dari sekitaran wilayah Asia Tropis Dari Himalaya sampai Asia Tenggara Biasanya ditemukan di hutan Pada ketinggian 150 sampai 1000 meter DPL Pertama kali dideskripsikan di tahun 1849 Dipublikasi Pakton's Magazine of Botany And Register of Flowering Plans Sir Joseph Pakton sendiri Adalah salah satu orang yang berjasa Dalam penerbitan publikasi The Gardener Chronicle Fisik Dendrobium Farmeri Tidak besar Tinggi batang Biasanya tidak lebih dari 20 cm Dan maksimal 40 cm Batang warna hijau Dengan bentuk batang Yang mirip palugada Tapi agak kempes Di 4 sisi Tebal batang Biasanya 2-3 cm Di bagian tengah Yang paling tebal Dendrobium Farmeri Bisa membentuk rumpun besar Atau lebat Sumber luar Tidak menyebutkan Atau mempermasalahkan Susahnya muncul bulb baru Tapi sejauh yang kami amati Dendrobium Farmeri Tumbuhnya lamban sekali Jika dibanding jenis Dendrobium lain Jadi akan butuh waktu Yang cukup lama Bagi Dendrobium Farmeri Farmeri Yellow kami Untuk bisa kembali Ke ukuran rumpun sebelumnya Daun hijau Panjang 8-12 cm Lebar 4-6 cm Biasanya Tiap bulb Hanya ada 3-4 daun Tangkai bunga Menjuntai Panjang sekitar 20 cm Tangkai muncul Dari batang Bagian atas Atau dekat Bucuk Batang dapat Memunculkan Banyak tangkai Tapi Tidak sekaligus Biasanya Hanya 1 tangkai Perbatang Dalam Sekali Waktu Di lain Waktu Tangkai bisa Muncul lagi Di batang Yang sama Baik Untuk Batang Berdaun Ataupun Batang Gundul Bunga Ukuran 3-5 cm Warna Kuning Kelopak Dan Lidah Bahkan Kuncup Bunga Tetap Berwarna Kuning Bunga Tumbuh Bergerombol Sepanjang Tangkai Tanaman Cenderung Menyukai Cahaya Sedang Temperatur Hangat Dan Kelembaban Sedang Sampai Tinggi Namun Tanaman Juga Rentan Busuk Akar Sehingga Pemilik Tanaman Perlu Menyeimbangkan Frekensi Penyiraman Dan Sirkulasi Udara Dengan Media Tanam Dari Karakteristiknya Dendrobium Farmery Yellow Cocok Untuk Digantung Di Teras Atau Ditempel Di Pohon Di Halaman Sejumlah Kolektor Biasanya Sengaja Membiarkan Tanaman Tumbuh Dalam Rumpun Besar Tidak Diseplit Atau Tidak Dipotong Potong Sehingga Bisa Memunculkan Puluhan Tangke Sekali Berbunga Tidak 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 Terima kasih telah menonton